Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coy coy ku balik lagi bareng Cong iti atau klik moliti ya di channel klik moliti guys kali ini aku mau bikin tutorial cara itu ponakan aku mau bikin tutorial cara ampuh ngebahas mie rumput liar guys kali ini aku itu leku guys tandaku ya nih banyak rumput liar disini nah itu yang bakal aku besmi entah lagi disini aku cukup simple ya bahan-bahan dan alat yang aku pakai simple banget ini meskipun kamu cari dimanapun pasti ada ini aku belinya di tempat buku ya entah ini banyak mereknya cuma yang cocok itu yang merek ini jadi Endos Coy nih Airbisida paling yang ukuran gini nih 20-28 ribu guys terus ada aku disarankan ya memang sering tak pakai sini ini penguat katanya secara umum ya kalau kamu pengen tahu detailnya kayak buat apa ini kamu bisa lihat di Google kayak gini ini buat penguat nanti ini satu saset ini bukan langsung dicampur ke sini ya biar lebih ampuh soalnya aku pernah nyampur ke sini langsung itu enggak ampuh coy jadi campurnya itu satu liter air dicampurnya satu liter air dulu di sini terus kalau kalau mau nyampur ke yang semprotan pus dia semprotan juga kayak gini cukup satu satu tutup ini aja Coy mau tahu gimana nanti aksinya langsung aja kita bikin oke Coy sebelum aku isi ini ya terbisidanya sini aku isi air dulu untuk campurannya cukup segini aja Coy ini kan satu liter jadi campurannya segini aja Coy ya jelas ya Coy kita langsung tuang oke ini udah kita masukin ke sini nanti kita fullin air kok ini Coy kita bikin adonan yang ini Coy ini ini menurutku lebih ampuh kalau di kita adonin kesini dulu Coy ke satu liter air dulu ketimbang kita langsung bikin disini Coy nah segitu kita bikin dulu ya Coy segini ya cukup Coy ya kita langsung adonin bubunya disini ini tadi berupa bubunya kayak tepung Coy jadi dan buat nah Kita tutup rapat Kita tutup juga yang ini Kita tinggal tambah ini Biar sampai 1 liter Kita fullin dulu ya Nah Ini sudah 1 liter ya Tinggal kita aduk Aduh Ini gak disaranin ya Karena ininya rewel coy Mending pakai Cepu tangan ya Atau Apalah Biar gak langsung nyentuh kulit Ini gak disaranin langsung kena tangan gini coy Ayo kita waktunya Nyemprot Sini guys Juga guys Oh iya coy ya Kalau mau nyemprot ya Kalau mau ngebas mie Rumput liar Terutama Apa ya Lebat banget ya Usahakan cuacanya lagi panas coy Usahakan cuacanya lagi panas Jadi penyemprotannya itu Jadi maksimal coy Nanti Rumput yang udah disemprot itu Kena panas Langsung bereaksi itu nanti coy Obatnya coy Jadi lebih cepat nanti Efeknya coy Terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagian banyak barusan cuma tinggal yang tebal-tebal ini yang belum yang cukup tinggi ini belum misalnya tak kasih yang sama ini nih ayamnya selatannya keselatannya udah biar dekat sepeda ini juga udah kita coba lihat reaksinya dulu ya apakah masih kurang untuk penguatnya atau takarannya kurang soalnya kalau di rumah kalau ngebasmi apa rumpur liar itu biasanya takarannya segitu kita tinggal tunggu kisaran 3 minggu sampai kisaran 15 hari sampai 4 minggu ya ini coy biasanya ini nanti kering sendiri wah lumayan nih jalan jokok coy untuk kalian yang gak bisa ini ya atau punya penyakit asma aku saranin mending pake masker coy berhubung aku udah fisik ya tadi ya capek jadi pengap gitu jadi makanya gak pake masker cuma untuk kalian tak saranin pake masker waktu nyemprot coy oke coy coy ku mungkin itu saja tutorial kali ini ya kita tunggu 3 minggu lagi bakal kayak gimana nanti perkembangannya aku bakal review lagi hasil rumputnya dan untuk tingkat kekeringannya seperti apa nanti coy tetap stay tune di channel holygmolidi coy motor sekelangkong ponakan ku itu coy oh yang belakang ini yang punya rumah coy sini deh sini bilang jangan lupa subscribe like comment jangan lupa subscribe guys kalau yang di belakang itu omku dia itu umbaknya yang berikut ini oke ya sekian ya matas kelangkong si ampun nyongok terima kasih yang sudah nonton tutorial cara ampuh basmi rumput liar biar gak tumbuh lagi coy daaah jatuh dulu daaah selamat menikmati 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 selamat menikmati